Merdeka 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 Saudara-saudaraku Sebangsa dan setanah air yang aku cintai Dan aku sayangi Kita bersyukur pada hari ini Bahwa Negara kita sudah Mencapai umur 75 tahun Dari sejak masa kemerdekaannya Kemerdekaan adalah Sesuatu yang sangat hakiki Bagi semua manusia Bagi semua orang Dan seperti dikatakan dalam preambul Daripada Apa Pertama yang dikibatkan Pertama kemerdekaan kita itu Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa Semua orang ingin merdeka Semua orang ingin Mendapatkan kebebasan Daripada Perbudakan orang lain Nah untuk itu Setelah kita mendapatkan kemerdekaan ini Saya ingin berpesan Dan disini ingin mengajak kepada kita Semua Bangsa Indonesia yang Begitu Berwarna-warni dan Baik dalam sisi agama Baik dalam sisi agama Spiritualitas Akhir-akhir ini Kita melihat Ada satu fenomena di Indonesia ini Kelompok-kelompok yang ingin Menjadi benar sendiri Dan ingin Menekan yang lain Ya contohnya saja yang terjadi di Solo baru-baru ini Yang terjadi di tempat-tempat lain Ini adalah bagi saya Mencoreng kemerdekaan Mencoreng tujuan daripada kemerdekaan ini Kita sudah setuju untuk membentuk bangsa ini Bangsa yang macemuk Dan kita Leluhur kita sudah setuju Untuk menjadikan negara ini Dengan motonya Bineka Tunggal Ika Dan itu memang menjadikan spirit Daripada semangat dari bangsa ini Dari dulu ya Dari dulu Dan ini bukan sesuatu yang di Yang dibuat oleh Kekuatan politik tertentu Tidak Ini memang Rohnya bangsa Indonesia Semangatnya bangsa Indonesia Oleh karena itu Kita perlu menjaga kemerdekaan ini Dengan jalan apa? Dengan jalan kita dapat menerima Satu dengan yang lain Satu sama lain Dengan jalan kita jaga Jangan sampai ini dicoreng-moreng Dengan Dengan pemikiran-pemikiran yang sempit Bahwa aku saja yang benar Kamu salah Aku saja yang berat untuk menjadi Menjadi bagian dari bangsa ini Yang lain Tidak Tidak bisa begitu Dari dulu bangsa kita adalah Bangsa yang bersebut Pajemuk Dari dulu bangsa kita adalah Bangsa yang Mau menerima Mau menerima Keadaan yang lain Satu dengan yang lain Dari dulu Dan ini memang karakter dari bangsa kita Untuk itu saya mengajak pada Hari ini Supaya kita bersama-sama Membangun bangsa kita ini Menjadi bangsa yang lebih toleran Menjadi bangsa yang lebih dapat mengasih Satu dengan lain Menjadi masyarakat yang dapat rukun Satu dengan lain Ketika saya mendengar ada Pertengkaran ini Pertengkaran itu Yang entah karena itu etnis Entah karena itu agama Entah karena itu Hati saya rasa tercapik Sebenarnya Saya sedih Apakah Perjuangan nenek moyang kita ini Perjuangan para pahlawan kita Perjuangan para lelur kita Dengan mencurahkan daerah mereka Untuk mencapai kemerdekaan itu Begitu murahnya Sehingga kita sekarang memencorang murahnya Mari kita kedepankan Kebersamaan Daripada Esklusifitas kita sendiri-sendiri Ya memang Kalau masalah keyakinan itu Bukan hak siapa-siapa Untuk mengatakan kamu tidak boleh percaya begitu Kamu harus percaya begitu Kalau itu Itu lain masalah Tetapi dalam kehidupan bermasyarakat Dalam berbagai kehidupan sosial bersama Saya kira Itu kita kesampaikan dulu Itu kita dengan Tuhan Kalau yang itu Tapi kalau kita hidup dalam masyarakat itu Ya kita harus menerima satu sama lain Dengan segala perbedaannya Dengan segala rona dan warnanya Supaya bangsa ini Dalam Usianya yang sudah 75 tahun ini Setelah kemerdekaan Dan kalau manusia 78 tahun itu Usia yang sudah tua Dan seharusnya Kita makin bijak Seharusnya Kita makin berhikmat Dan seharusnya Kita makin dewasa Dewasa Untuk dapat menerima yang lain Dengan segala perbedaannya Tetapi Saya melihat Banyak orang-orang kita ini Yang ini malah bersikap kekanak-kanaan Tidak mau menerima perbedaan Ada orang Memerayakan pengantenan Diserang Ini apa? Fenomena apa? Keluarga yang sedang bergembira Mempersiapkan untuk Upacara penganten Kok diserang? Ini Ini saya lihat Bukan suatu kedewasaan Itu malah kekanak-kanaan Notabene Ini orang seagama Dan orang Sebangsa Lebih-lebih penting lagi dari itu Kenapa harus diserang? Berikanlah kebebasan Bagi orang lain Untuk mengekspresikan Apa yang mereka percayai Kalau tidak setuju Ya sudah Tidak setuju Secara wacana dalam hati saja Jangan diterjemahkan Untuk menyerang orang lain Itu bukan hak kita Untuk menyerang siapapun Nah untuk itulah Saya mengajak Mari suara-suara Kita isi kemerdekaan kita ini Dengan suatu kebijakan Yang makin dalam Bangsa kita ini terlalu Ya Agama masih berkembang Tapi sikap kebijakan Belum berkembang Saya lihat ini Di antarabangsa kita Yang kita perlukan Bagaimana inti agama itu Inti kebijakan dari agama itu Di dalam Penterjemahannya Di dalam kehidupan masyarakat Di dalam Penterjemahannya Di dalam kehidupan sosial Kita bersama Nah inilah Saya yang ingin sampaikan Kepada saudara-saudara sekalian Dan Marilah bersama-sama Berganding tangan Dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas sampai Rote Kita bersama-sama Berganding tangan Tidak peduli agama kita Tidak peduli suku kita Tidak peduli Di mana kita tinggal Di dalam kehidupan Permasyarakat Di dalam kehidupan sosial Marilah bersama-sama Mementingkan kepentingan bersama Mementingkan kepentingan Kita sebagai bangsa Kita ini bangsa yang besar ya Dan kita kaya Dengan segala macam Segala macam Sumber-sumber daya alam Seharusnya Kita menjadi bangsa yang lebih maju Mamanya dia bangsa dengan Siampur yang tidak punya apa-apa Korea yang kecil Tapi mengapa kita tidak Kita tidak memanfaatkan itu Karena apa? Mengapa kita tidak bisa Bimaju dari mereka Karena apa? Karena sikap kita Karena ketidak dewasan kita Karena kita kembali-kembali Menyarat kita kepada Masalah-masalah primordial Menyarat kita pada Masalah-masalah yang Yang sempit itu Mari kita Buka hati kita Mari kita Luaskan cakrawala kita Dan mari kita Merasa sebagai bangsa Apapun latar belakang kita Kita orang Indonesia Dan kita satu Satu di dalam Kesatuan negara Republik Indonesia Mari kita tegak-tegakkan Betul-betul kita Hayati arti Bineka Tunggal Ika itu Kita hayati Betul apa itu artinya Perpancasila Kalau kita hanya Menekankan kepentingan Seseorang Dengan ideologi Kelompok saja Bangsa ini pecah Saudara Hanya Pancasila Yang dapat Menaungi Bangsa ini Nanti kalau Orang Kristen Ingin hukum Injilnya sendiri Orang Islam Hukum Sariahnya sendiri Orang Hindu Hukum Wedanya sendiri Orang Buddha Hukumnya sendiri Ini jadi Bangsa apa Kita ini Jangan sia-siakan Darah yang tertumpah Yang telah dicurahkan Oleh para pahlawan Pendahulu kita Oleh para bapak bangsa kita Jangan sia-siakan Dan jangan hinakan Mari kita makmurkan Mari kita tinggikan Dengan makin kita memiliki Tolerasi yang tinggi Secara sosial Di dalam kehidupan kita Bersama sebagai bangsa Mari kita tegakkan Itu Bineka Tunggal Ika Betul-betul kita hayati Bahwa kita ini memang Bermacam-macam Tetapi Kita ini satu Satu Sebagai bangsa Indonesia Kadang-kadang saya pikir Entah ini pada pendapat saya sendiri Atau orang lain juga berpikir Mengapa sih sekarang Ditemukan banyak sekali Situs-situs selama Tiba-tiba Situs di Bejopait Itu memuncul Ya Yang di situs Kubiter Lalu yang di Berumbung Lalu yang di mana Kenapa ini muncul Tiba-tiba Pada zaman yang bersamaan Pada waktu ini Kira-kira Kenapa Apa ini Bukan memperingatkan kita Bahwa kita itu Punya budaya Diluhung Yang perlu Dipelihara Bahwa kita ini Satu bangsa Bahwa kita ini Mempunyai budaya Yang Yang berakar dari Semangat Indonesia itu sendiri Dan apakah ini Kira-kira tidak Perupakan peringatan Alam Jangan lupa Perjuangan Nenek moyangmu Jangan lupa Apa yang telah Dibangun oleh Nenek moyang kita Kadang-kadang Saya merasa Seolah-olah Nenek moyang itu Sedang berbicara Melalui penemuan-penemuan itu Eh Jangan lupakan aku Eh Jangan lupakan Perjuanganku Saudara Mari kita hormati Jati diri kita Seperti orang Indonesia Mari kita hormati Perjuangan Yang telah dilakukan Oleh Nenek moyang kita ini Di dalam Menegakkan Bangsa ini Bangsa ini Tidak dibangun Dalam sehari Bangsa ini Dibangun Mulai zaman Awal Berdini Kerajaan Dikutai Mulai warawan sana Ditaruh Menegara Tanah Sunda Tanah Jawa Dan seluruh Negara Indonesia Itulah akar kita Mari kita kembali Kepada akar kita Akar ke Indonesia Kembali Jati diri kita Ingat Kata-kata Bung Karno Kalau jadi Hindu Jangan jadi orang India Dan itu Mengingatkan kami Yang dari Kristen Ortodoks Cuma jadi yang Kristen Ortodoks Ya jangan jadi Rusia Jangan jadi Yulani Jangan jadi orang Arab Kalau Kristen Ortodoks Ya Kristen Ortodoks Yang Indonesia Itulah jiwa Indonesia Makanya ketika Pertama kali Saya Mendirikan Gereja Ortodoks Ini di Indonesia Saya tidak mengatakan Gereja Ortodoks Di Indonesia Seolah-olah Ini tidak bisa Menjadi milik Di tanahnya sendiri Saya ingin Saya ingin jadi Kristen Jadi Ortodoks Sebagai orang Indonesia Maka Namanya Gereja Ortodoks Indonesia Ya memang Ada yang Memang Kita Belum bisa Dikatakan Gereja Ortodoks Indonesia Loh iya Belum bisa Memang belum Belum bisa Jadi gereja yang Mandiri Tetapi Apakah kita Tidak punya Cita-cita Bahwa ini Menjadi milik Kita sendiri Nah untuk Menuju Cita-cita Kesana itu Harus Dimulai Kapan mulainya Ya sekarang Kita ingatkan Terus-menerus Saudara-saudaraku Mat Ortodoks Kita Bukan Orang Ortodoks Yang tinggal Di Indonesia Tapi kita Orang Indonesia Yang Memiliki Iman Kristen Ortodoks Harus itu Ingat Indonesia Kita Jangan Jadi Yang bukan Diri kita Kita Bukan orang Yunani Kita Bukan orang Rusia Kita Bukan orang Timur Tengah Kita Orang Indonesia Harus Diingat Itu Hayati Iman Itu Dalam Konteks Diri Kita Jangan Menjadi Yang bukan Diri Kita Makanya Saya bertahun-tahun Tinggal di Rusia Di Amerika Saya bertahun-tahun Tinggal di Korea Saya tinggal di Yunani Saya tidak berubah sedikit pun Komitmen saya Sebagai Orang Indonesia Ada apa patah Hujan emas Di negeri orang Hujan batu Di negeri sendiri Tanah airku Masih jauh lebih baik Dari manapun Dan itulah Mengapa Akhirnya Saya putuskan Sudah bertahun Di Amerika Saya masih Pegang Green Card Green Gamer Saya masih Saya pegang Tapi Saya Tentang Saya Orang Indonesia Saya Mati Dan hidup Di Indonesia Dan untuk Indonesia Dan bukan Yang lain Dan saya Harap Kita Omat Ortodoks Memiliki Semangat Yang sama Jangan Mentang-mentang Kita beriman Ortodoks Lalu Jadi Rusia Lebih Rusia Dari orang Rusia Lebih Arab Dari orang Arab Lebih Yunani Dari orang Yunani Tidak Sadarlah Siumanlah Kamu orang Indonesia Hormati Keindonesianmu Hormati Perjuangan Para Pahlawan kita Para Leluhur kita Para Pendiri Bangsa ini Kiranya Curahan Hati saya Yang terdalam Karena Kecintaan saya Sobat Kepada Negara ini Dan bangsa ini Kecintaan saya Kepada Bangsaku Bangsa Indonesia Saya ingin mengajak Mari kita Dari semua Komponen bangsa Dari segala macam Agama Dari segala macam Suku Mari kita Berganteng tangan Kita bangun Indonesia ini Jadikan Ini menjadi Negara yang jaya Malu dong Negara Singapura Yang kecil Bisa lebih maju Dari kita Negara Korea Yang tidak punya apa-apa Yang negaranya itu Hanya terdiri dari Batu-batu Bisa maju Kenapa? Mental Bukan materi Materi fisiknya Mentalnya Kita bangun Mental kita Kita ubah Mental kita Kita kedepankan Kepentingan bangsa Kita kedepankan Kepentingan bersama Kiranya Tuhan Melindungi kita semua Melindungi bangsa kita ini Dalam jalan 75 tahun ini Melindungi juga Bapak-bapak Jokowi Yang telah membawa Negara Indonesia ini Pada titik ini Dan saya berharap Nanti Seandainya nanti Pak Jokowi Sudah selesai tugasnya Ada orang-orang Yang melanjutkan Dengan semangat Tekad Kebinekaan Tekad Kenusantaraan Kenusantaraan Tekad Keindonesiaan ini Sehingga negara kita Tidak akan terpecah-pecah Kita bisa menghormati Satu sama lain Kita bisa Hidup dalam keberbedaan Tanpa harus menghina Atau merendahkan Satu dengan yang lain Kiranya Tuhan Menolong kita semua Sebagai bangsa Merdeka 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 I'm sorry I have to say Something With my My friend All over the world What I have been Talking just now I'm talking about The liberation Of Indonesia That happened 75 years ago I try to Encourage My My people Indonesia To respect Each other In spite of Our differences Today is Our liberation Day It is 75 years Since Our Forefathers Our Affording Fathers Fought For the Freedom of Indonesia From any Occupation Of any Foreign Countries And we Try To build More and More Indonesia To become A country That Can Protect Everybody And That Can help Everybody To live In harmony To live In peace Each other Okay That's what I Have been Talking to All my Friends Who live Outside there Who do not Understand What I Said just now Thank you So much God Bless all Of you Amen Amen Through the Decessions Of the Theatarchos Saviour 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 Terima kasih.